Terima kasih. 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 Apakah Riris mampu membuat para pria di garis tangan jatuh hati padanya? Terima kasih. 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 Ini gimana caranya? Caranya gimana? Ya kaya saya teror. Terus? Kalo dia gak mau? Kalo gak mau ya, saya paksa terus lah mas. Saya bakar rumahnya. Pokoknya mas, saya bakal lakuin semua cara supaya dia pindah dari rumah itu mas. Dan jual rumahnya? Saya jual rumahnya. Hei bro! Hei! 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 Hei bro! Hei, dia lagi relaksasi gak bakal bisa denger dulu juga. Jangan dikitur dibangun. Sudah! Kamu siapa namanya? Aku Sumi, Mas Uya. Sumi siapa ya dia? Pacarnya Hendro! Ada urusan apa lo? Rumah orang tua saya digusur gara-gara Hendro. Padahal lo pacarnya? Iya, sertifikat rumah orang tua saya diambil sama Hendro. Sertifikat rumah orang tua saya diambil sama Hendro. Sertifikat rumah saya diambil sama Hendro. Oke, jadi sertifikat lo pacarnya. Sertifikat rumah digusur, sertifikat diambil? Iya. Oke tunggu dulu, tunggu dulu Hendro. Kenal sama Sumi gak Sumi? Iya saya kenal, Mas. Kalau mundur dulu, ya nanti kamu ganggu ini. Kenal siapa tuh? Sumi tuh pacar saya, Mas. Pacar kamu? Iya, Mas. Pacar gimana nih? Ya sebenarnya sih kalau dibilang pacar juga enggak, Mas. Lah, kalau dibilang pacar gimana? Orang jelek begitu ngapain dipacarin? Kenapa? Orang jelek kayak gitu, Mas. Orang jelek gitu? Lihat aja, Mas. Bukanya mana mungkin saya mau sama dia, Mas. Ayo... 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 Ya supaya orang tuanya mau jual tanah ke saya lah, Mas. Gitu? Ayo... Maksudnya gimana jadi lo pacarin dia terus? Jadi gini, Mas. Iya. Kalau udah pacaran, saya minta dia untuk minjemin sertifikat tanah orang tuanya, Mas. Buat dia apa itu? Buat saya gadai. Buat digadai? Iya. Terus? Untuk usaha, ya gak sampai setahun juga saya balikin. Jadi lo gak cinta sama Sumi ini gak cinta? Ya enggak lah, Mas. Eh... Muka... Gitu, Mas. Apa yang saya pasang ya, Mas? Mas... Iya, Pak Guni. Lihat, adanya. Sabar, 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 sabar. Oke. Terus, apalagi selain sertifikat yang lo udah dapet dari Sumi? Ya apalagi kalau gue... Ya, Mas. Oke, kenapa? Kenapa maksudnya? Mas, perhatiin deh. Kanannya lebih kedenger. Kenapa, Mas? Saya kirinya udah saya sedot, Mas. Aduh... Wah... Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Diimi, bakal diimi. Oke, Handroll. Saya kembalikan seperti semula pada hitung ketiga. Satu, dua, dan... Tiga. Tidak! 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 Kami cober words 386. Tidak! Bisa ada pacar saya, Mas? Iya, iya. Siapa yang ngundang kamu ke sini? Bacot lo. Kau kenapa? Siapa kamu? Ini pacar saya, Mas. Cinta ngang dia? Cinta mas, Cause. Gua udah tau yaудh. Tidak. lo gak mau tau ya, lo pokoknya harus balikin sertifikat orang tua gua sertifikat apa? pemikir dong, orang tua gua sekarang tinggalnya dimana, di pembensin karena gak ada siapa yang menarikin aku lu coba lagi, siapa yang menjel bukan aku yang menjual, orang yang menjual tapi lah yang kita ke gua, bukan teman lu, bukan orang lain ya mana mungkin balikin lu handrock waduh Andi, Andi, Yana nih take out dulu nih, take out dulu, take out dulu bener-bener deh kacau ternyata calon tanah cuy mafia ini kriminal itu oke oke, nah sekarang nih ada sisa Robby ya berarti ya Riris gimana Riris? mau lanjut gak? mau deh masu ya, aku mau lanjut mau lanjut sama Robby ini? iya oke terus, kenapa mau? karena udah cocok aja gitu masu ya udah cocok aja? iya gak mau tau lebih lanjut mungkin? tapi kayaknya aku pernah kenal dia deh, tapi gak tau dimana boleh aku kenal lebih deket gak? lihat dia lebih deket boleh boleh silahkan 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 aku udah deh wah gimana? wah abang 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 ganteng-ganteng siapa? udah abangnya dia kakaknya abang udah apaan sih? iya ini ngapain lu gak coklin disini ada lu mau nyerjodoh? abang udah bang lo gatau dia siapa? siapa? dia musuh beburitan wilayah kita aku gak peduli bang aku gak peduli aku cinta sama Robi cinta baru lu akan kenal? lu cinta? lu barusan nyerang gua duluan ya? lu yang nyerang gua sama temen-temen gua gua bela diri nama lu siapa? gua parah pas kenal dia mana? dia musuh beburitan wilayah gua nah dia kepala keamanan tadi bukan kerjanya kepala keamanan ya iya ke pasar katanya dia preman kelas 3 mas mas dia suka nyerang daerah gua mas gua bela diri dia suka nyerang daerah gua tunggu dulu gimana sih? lu musuh beburitan nih? iya mas dia pernah ngeroyak gua sama temen-temen gua mas waktu gua dimulai gua masukkan maju 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 gua ha 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 Oke 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 coba Arby relaksasi biar pada keliar nih pegangan 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 Oke ngapain marah-marah kalian Oke tenang dulu tenang dulu oke untuk orangnya saya sentuh oke dengarkan apa yang saya katakan Oke dengarkan sugesti saya nanti pada saat saya menepuk pundak teman kalian sebelah sini entah kenapa kalian masuk dalam kondisi relaksasi dengan masuk ke dalam kondisi relaksasi membuat kalian lebih tenang lebih nyaman satu dua dan tiga oke relax dulu tenang 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 dulu biarin kayak gitu biarin biarin oke dengarkan soal saya Oke pandi tahun ketiga entah kenapa kalian naik ke atas tangga sana dan biarkan kalian main ular tangga oke kalau ngerti mungkin kepala satu dua dan tiga biarin biar nggak pada rusuk ya suruh main ular tangga aja di atas biarin kita terusin aja biarin kita bisa gitu ya Oh ya udah biarin daripada ya Tauran mendingan kayak gitu deh ya oke oke Gor coba baca nih Farhad sama siapa nama lo Robby Farhad dan Robby aku ingin kalian berdua maju ke depan tiga langkah aja coba maju maju siap aku ingin merasakan energi apa yang ada di tubuh kalian hai 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 di sini aku merasakan kalian berdua terlibat dalam rivalitas buta yang sudah turun menurun Hai itu maksudnya yang saya baca maksudnya jadi dia kayak ngelakuin sesuatu hal tapi itu sudah turun-menurun Oh jadi kayak udah kebiasaan gitu Iya maksudnya Oke coba Arby mungkin kita bisa relaksasi dua-duanya sekaligus Oke Robby sama Farhad boleh minta dua kursi dua kursi yang yang gede di takot ya ya Oh Andi nggak kuat sendiri ya udah tua ya bantuin Wow Oke silahkan Barat Robby duduk cingkirin dulu tuh benda-benda biarkan senjata senjatanya yang oke sekarang dia atas tetepan begitu biarin untuk orang-orang yang di atas tangga biarkan permainan luar tangga tersebut sampai saya bilang berhenti oke oke masa kecil masa paling damai emang ya biarkan damai di atas oke sekarang lihat titik merah yang dibuka sana oke apapun yang terjadi semakin lama semakin membesar oke makin lama makin membesar dan biarkan titik merah tersebut masuk ke sekitaran mata kalian bayangkan dan rasakan oke titik merah tersebut membuat efek relaksasi yang membuat kalian nyaman tenang dan damai apapun yang terjadi nanti pada saat saya itu satu sampai tiga masuk ke dalam kondisi relaksasi dan nanti siapapun yang bertanya sama kalian dan kalian menjawab setiap fakta yang terjadi di dalam masa lalu kalian oke satu dua dan tiga oke parah dan Robby kenapa kalian bermusaha sampai begini nih dari Robby dulu deh sebenarnya saya kurang tahu juga sih mas cuma saya ikut-ikutan aja dari dulu karena emang senior saya tuh suka ribut gitu awalnya tahu kenapa awalnya gara-gara tuh ibu saya pas masih gadis lewat daerah parhat kamu waktu masih gadis lewat di daerahnya parhat terus dan dia digodeng sama bokapnya parhat ibu kamu digodeng sama bokapnya parhat ya oke waktu masih gadis deh ya itu kata siapa ya itu sih kata cerita orang-orang sana mas oke parhat bener nggak gitu parhat enggak mas itu nggak bener yang bisa kamu tahu kenapa yang saya tahu waktu bokap gue lagi nganterin ibunya dia pulang ke rumah pas malam bokap gue dikeroyok mas bokap gue dikeroyok ya sama anak-anak wilayahnya dia loh oke jadi ini kata lo begitu Bapak lo dikeroyok tapi ibu lo digodain oke lo udah masih begitu nggak kejadiannya Robby udah sih mas berita yang beredar nggak bener sih tapi ya terlanjur lah jadi tradisi ya udah lanjutin aja Oh dari dulunya kayak gitu kalau tradisi buruk jangan dilanjutin ya kan jadi kayak hoax ya kan jadi tradisi jadi itu yang awalnya tawuran oke kalau parhat kalau Riris sama Robby berjodoh gimana nih ya sudi saya mas adik saya sama dia kenapa oke nah Robby lo bener nggak suka sama Riris tapi pas tau dia adiknya banget saya jadi takut buat deketin dia rasa nggak enak gitu tapi ya nggak bisa bohongin hati sih makanya saya ikut acara ini supaya bisa deket sama Riris oh oke oke ngerti 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 ya udah ini rivalitas buta nih ya cuma gara-gara hoax di masa lalu nih ya jadi tradisi jadi jadi tradisi ya iya 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 Robby dan Farhad sekarang saya tetap sampai tiga semuanya kembali seperti semuanya satu dua detik lu apaan lu eh eh malah berantem lagi eh udah 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 sabar sabar ya udah main dulu oke tenang dulu lo bener-bener suka sama Riris ya sih Mas saya suka merah ada juga sama dia lo berani-beraninya lo sayang sama adik gua lo bang bang udah bang lo berani-beraninya kan ya adik lo tapi saya nggak sudi Mas adik saya sama orang ini bang bang please please izinnya saya gua sama Robby bang please bang aku cinta banget sama Robby aku pengen sama Robby oke kalo lo emang bener sayang sama adik gua lo harus berlutut dan cium tangan gua ngajis ga sudi gua Mas gua kamu gimana sih Bi katanya kamu cinta sama aku kamu tau gak aku tuh gerendain sama kamu bayangin aku disuruh berlutut tapi ini ini kesempatan oke sekarang ini deh terserah Robby mau apa enggak nah hah emang kan juga gak apa-apa kalo lo gengsi gak apa-apa jangan lama-lama tuh kasihan temennya pusing muter-muter terus ya kan Mas Mas tuh lihat di atas tuh main ular tangga gak apa-apa demi riris ayo udah gua ngelakuin nah itu damai nah damai kan gua ngerestuin lu sama adik gua tapi jangan pernah lu nyakitin adik gua kalo lu nyakitin adik gua abis lu sama lu gua masih nyakitin adik gua wah tuh gimana tuh Riz udah dan abis ini juga damai nih eh Bi sadarin Bi kasihat nih oke untuk temen-temennya Farhad dan Robby padahitun ketiga semuanya kembali seperti semula tapi dalam keadaan damai karena bos-bos kalian sudah damai oke satu dua dan tiga wei damai dong damai dong wei udah wei stop 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 wei damai damai wei stop wei stop wei stop wei wei bro stop udah udah kita udah damai Robby sama Riz udah jadian turun 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 oke sekarang berpelukan berpelukan well belum whois eh Eh bukan sama temen-temennya ya ya Iya 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 Lalu udah ilis Bisa aja saya koji Kasi selamat buat Robi tuh Robi sama Riris naik ke panggung Ya udah Damai Eh Eh Udah udah Wah ini ya Ya udah kalian Robi sama Riris bisa ke atas Ikuti temen-temennya semua Ya bisa atas ya Yang damai mulai sekarang damai ya Oh itu lantai sama girnya tuh Nah itulah nih Di garis tangan tuh bukan hanya Jodoh yang bisa bersatu Tapi juga terjadinya Perdamaian antara tawuran yang sudah Terjadi bertahun-tahun jadi tradisi Antara dua wilayah didamaikan disini akibat cinta Artinya cinta itu bisa membuat Yang keras menjadi lunak Iya kan Yang lunak bisa juga jadi keras Iya 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 Itulah uniknya cinta di garis tangan Yaudah Kita damai terus ya Oke Kembali kita di garis tangan Dan sekarang akan saya ambil Fisbol untuk Priya Oke Oke cowok-cowok berdoa nih ya Oke saya ambil Nomornya 12 Yo turun mana 12 Loh 12 mana sih Tadi kan gue bilang Harus udah lengkap dulu Tadi udah lengkap Mana lengkap Gak ada orang ya Eh 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 Apaan sih Mana helonnya Siapa sih Lu siapa Lu siapa Saya peserta disini masih Juna Lelaki yang sungguh percaya diri Bisa mendapatkan pasangan ini Yakin kalau dirinya bisa menarik hati wanita cantik di garis tangan Apakah keinginan Juna terwujud atau hanya harapan Juna belaka Terus kamu siapa Saya tukang ojek Terus Ya saya nganterin Mas Juna Terus ini Kapain masuk-masuk sini Ya helmnya saya mana Saya kan nganterin kamu tiap hari Oh kebawah helmnya Ya Allah Iya Gimana sih Tukang ojeknya perempuan Iya Ini acara apa ini Mas Hah Cari jodoh Itu Cewek-cewek kok bajunya paham Mana Mas Eh Mbak-mbak ini kayak cewek-cewek di Pasar kembang jual kembang Bukan Mas Bukan Mas Ayo pulang Apa sih Ayo pulang Loh 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 Kamu kok tukang ojek malah narik-narik dia sih Loh Mas Dia itu Tuket sama saya loh Enggak-enggak Mas Hah Dia itu cuma tukang ojek aku aja Jadi setiap aku kemana-mana Dia yang nganterin Terus Kojek langganan lah gitu Jadi kamu bilang kita gak ada hubungan Kan emang kita bener gak ada hubungan Aku tiap hari nganterin kamu Mas Kemana-mana aku nganterin Lah iya makanya kamu kan tukang ojek aku doang Gak lebih maksudnya Ya kan tukang ojek Dia tukang ojek Dia tukang ojek aku Eh Mbak-mbak ini berisik banget sih Aku boncengin Kamu ini selama satu bulan lebih loh Kita kenal aku boncengin bolak-balik kamu kerja Kita kenal Ya karena kamu tukang ojek aku gak lebih Udah jangan kamu berharap lebih lah ke aku lah Kamu nganggep aku jadi Oke Oke Jadi kamu balik aja dari Sebelumnya apa emang Jadi ini apa kamu nganggepnya apa Aku nih seneng mas sama kamu Selama ini kita ngapain sebulan Ya gini gini mas Uya Maksudnya Dia tuh salah sangka Ya maksudnya aku tuh gak ada perasaan apa-apa Dia tuh cuma jadi tukang ojek aku Jadi aku kemana pun kerja Aktivitas dia yang nganterin gak lebih Cuma itu Mas Uya Ya Aku ini selama ini nganterin dia bolak-balik ke kantor Pergi berangkat Kamu tau gak Sebulan ini kita jalan Bahkan aku nganterin kamu Waktu terakhir kamu ke klub di Jakarta Selatan Kamu minta antar aku ke kosan Ya kan tukang ojek bro Tukang ojek Dia ini pulang mabok dari klub di Jakarta Selatan Dan dia minta antar ke kosannya Dia nyium aku Dan kita ber**** Kamu lupa Aku punya buktinya mas Aku punya buktinya Aku punya buktinya Aku punya buktinya Kamu gak bisa ngelak Udah deh kamu jangan ngarang cerita deh Boncengin aku aja Pegang-pegang aku aku di majang Apaan? Apaan? Keremes-keremes aku biasa aja Aku kamu pegang-pegang sampe Rembes mas Gila Gila Gini Mas Leah Mas Leah Oke Tapi bisa jadi ini fitnah kan Ada bukti apa enggak? Ada Coba buktinya apa? Aku ada bukti Bentar Mas Leah Iya 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 Aku ada bukti Mas Aku ada bukti Enggak Gak habis pikir aku sama Ini mirroring-mirroring Nanti ada 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 Gak nyangka aku mas sama kamu Lihat kalian semua lihat Apaan sih nih? Kalo sampe ada yang milih dia He 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 Cewek-cewek ini berisik banget sih He 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 Udah kini aku jelasin ya mas Kan kata dia Itu jelas apa Iya maksudnya aku mau ngejelasin yang sebenarnya ya Iya oke apa Iya kan kata dia ngejemput aku di klub Iya Otomatis aku mabuk dong Iya kan Pasti aku gak sadar Orang gak sadar pasti kan ngontrol Apa salahnya Ya bener gak? Bener gak? Bener gak? Setiap hari kamu minta aku Apa kamu lupa? Dia tuh bawa amis Gara-gara kelakuan dia waktu malam itu Saya udah telat 2 minggu Wow Kamu hamil Kenapa kamu takut atau orang tau aku hamil Udah udah guys guys Ini saya tuh di jebak sama dia Maksudnya gini loh Cowok sekeren saya sekul saya Kenapa maksudnya Aku ngerti kaya dia Apakah logika Apakah logika Apakah logika Bener gak mas? Kamu gak ngakuin aku mas Selama satu bulan Ya aku gak lah Sini 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 Lo Bener-bener Kalau emang itu bener terjadi Tadi lo bener-bener keterlaluan sih Ya Lo anak orang Lo rusak Lo gak mau tanggung jawab Mas Ini tuh gak mungkin mas Saya tuh bener-bener di jebak sama dia Dia tuh cuma segera tukang ojek gak lebih Dan tau Tadi apa Ya itu kan masalah Habis saya dari klub Bentar dulu Bentar dulu Saya gue mau jelasin Kan tadi dia bilang Ngejemput dari klub kan Ke kosan Dan saya gak sadar Apa saya salah Ya Ya urutnya salah kan dianya Kenapa ngejemput saya Tapi walaupun gak salah Bergimanapun Tapi kan kamu harus tanggung jawab dong Tetap Kalau kamu kaki lagi Waktu itu saya mabok Dan bener-bener kayak Saya tuh dipaksa sama dia Dan saya gak ngontrol semuanya Enggak Enggak Kamu tuh Aku hancurin motor aku Kamu gak bisa naik Ewi Jangan gila kamu Rame malu Aku kesel sama kamu Aku hancurin Aja motor ini Udah Udah stop malu Rame Bener kamu Eh ngapain lagi maksudnya Eh 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 Kamu bener-bener ya Biar kamu Udah 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 Pergi pergi Eh Masinnya ada tongkat ga Mau ngapain lu Ngapain Eh 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 malu-malu balik ya udah tenang-tenang tenang-tenang tenang-tenang-tenang eh ini kan motor kamu motor kamu kamu dianjurin biar dia nggak bisa naik-naik konjek saya lagi mas motor kamu ini gimana emang kenapa emosi bebas dong cewek kamu kenapa ngomong kamu bisa naik motor lagi dong ya iya sih ya udah kenapa yang penting dia nggak bisa naik motor saya lagi lu nggak nggak pernah nyesel motornya rusak nggak papa asalkan dia ini nggak nyentuh motor saya lagi dia lebih najis daripada motor rusak psikopat kamu ya gila kamu ya biarin kamu nggak bisa naik-naik udah-udah TV udah stop malu apa yang mau kamu maluin udah terlanjur ini kenapa jok motornya lu hancurin juga biar dia nggak bisa duduk lagi masih motor saya biar kamu nggak bisa boncengin aku terus kamu kamu udah sering megang aku nggak bisa megang lagi Arbita Igor Arbita Igor waduh kacau nih ini masa orang ngancurin motornya sendiri aneh loh kamu nggak hancur-hancurin motornya dirakit lagi nih dirakit lagi pulang-pulang ini siapa lagi Tiga Ordin Juna juga ngaku kalau dia Oh oke udah melakukan hal yang tidak enggak senang sama dia Oh iya boleh saya pinjam singin bol saya ya 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 itu Oh saya ingin merasakan apa yang ada di dalam tubuhmu Oh suaranya nyaring sekali masuknya arti apa tuh bar saya merasakan Juna ini terlihat lihai memainkan kata-kata untuk membuat wanita menyukainya suaranya itu saja kelebihannya Juna ini yang membuat dia gampang memanfaatkan wanita untuk apa jelas untuk keuntungan pribadinya maksudnya wah ini semua tidak betul yang dia terawang ke saya saya bisa buktikan semuanya aku bahwa ini betul-betul tadi lo bilang juga dia nggak betul cewek lo emang nggak betul saya dicebak sama dia dan terawangan dia pasti salah itu enggak mungkin oke Arbi kita buktikan aja Oke ini motornya sih motor ini ini boleh dekat motornya maksudnya buat apa deketkan disini juga bisa tujoknya di belakang lebih joknya bih di joknya aja tujoknya di belakang udah dicobotin sama dia Oh di sebut ya ya oke ini oke kamu duduk dulu apa-apa disitu aja Oke sekarang kamu lihat kedepan dulu oke relax dulu tenang apapun yang kamu lihat di depan sana Oke biarkan itu menjadi titik fokus kamu ya biarkan ketika saya itu satu sampai tiga kamu semakin lama semakin fokus pada titik tersebut satu lebih fokus dari sebelumnya dua membuat kamu lebih tenang dan nyaman dan tiga masuk dalam kondisi relaksasi dan apapun yang terjadi nanti oke siapapun yang bertanya sama kamu kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan fakta yang terjadi di masa lalu dan menjawab dengan sejujur-jujurnya oke satu dua dan oke Juna sebenarnya hubungan kamu sama TV itu gimana sih sih sebenarnya saya udah lama tahu tiwi kalau dia suka sama saya terus makanya saya manfaatin dia aja oke terus kayak apa TV orang ini TV ini kan orangnya ya orang maksudnya maksud saya orang dari kampung ya pasti gampang dibikuin jadi saya puji-puji dia dikit aja dia udah kegeeran saya deketin TV biar saya bisa hemat uang ojek bulanan saya ojek langkah jadi kamu selama ini cuma manfaatin aku doang emosi mas cewek bebas oke ini bukan oke terus habis itu ya kan lumayan masuk ya bisa hemat 400.000 sampai 500.000 bulan ya terus yang soal tadi yang tadi tipe bilang dia hamil dua minggu itu lah dua minggu masalah yang yang tadi dia bilang nih dia aslinya mah saya sadar sadar saya pura-pura mabuk aja Mas Uya dan saya pikir dia kan juga masih perawan pasti nggak bakal mau kan eh ternyata udah enggak wow 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 oke kalian aja tenang 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 tapi kalau soal telat dua minggu nggak soal telat dua minggu dan kalau soal dia telat dua minggu saya juga baru tahu saya kaget juga kalau TV itu beneran minggu dan hamil ya masa iya saya harus nikahin cewek kampung saya tiwik gitu tuh rambutnya aja banyak telur putunya Mas enggak ada ya Mas Uya enggak ada tenang 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 sabar sabar ya selain Oke Juna saya kembalikan seperti semula pada hitung ketiga 12 dan aku apa sih kamu tuh udah malu-maluin aku malu-maluin aku banget kamu yuk kamu bilang ketek aku ketomean kamu aja sering oke Juna saya kembalikan seperti semula pada hitung ketiga 12 dan makanya selama ini pura-pura mabok cuma buat aku ya aku sadar sih aku emang seksi berisik banget boleh milih enggak Mas kenapa ini nomor lima boleh juga tapi ya kayaknya harusnya kamu pegang-pegang dia bukan aku ya enggak usah megang-megang oke Tigor gimana tiwi ini sebetulnya gimana sama si Juna ini saya ingin merasakan getaran yang ada di tangannya tiwi coba aku pinjam tangannya oke iya mas tiwi ini ada apa sama Juna tiwi ini kelihatannya dia benar-benar menyukai Juna udah itu aja Mas Uya dia itu rela melakukan apa saja untuk Juna tapi sepertinya ada sesuatu yang yang sedang ditutupin sama tiwi Wow suatu apa enggak kok saya beneran sayang sesuatu yang ditutupi oleh TV ya penasaran nih ya lo yakin enggak enggak ada ditutupin kata Tigor saya memang cuma tukang ojek yang suka sama Mas Juna enggak ada yang satu tutupin enggak mungkin saya ngerasain jelas ada yang yang kamu tukupin disini enggak ada Oke Arby gimana bi kita relaksasi aja tidak saya aja kalau minta kursi-kursi nah ini siapa lagi kamu kurang ibu-ibu jangan main tampar-tampar aja kamu bikin malu ngapain kamu disini ibu siapa saya ikuti ibu-ibu Bapak Bapak lagi saya suaminya dia aku ini kurang apa duit udah aku kasih duit loh motor aku beliin ini motornya pak oh ini motornya jadi kamu bawa motor yang udah aku beliin buat kabur bawa kesini udah anjur pak dianjurin sama dia sendiri kamu ini gimana sih aku ini harus apa aku ini beli motor mahal loh ini kamu hancurin kayak begini aku tuh mau kamu cerain aku kau tuh jangan bikin balok kamu udah punya anak kamu malah kabur aku ini pejuang mati-matian loh aku kumpulin di rumah itu buat beli apa aku ngumpulin daging aku motong-motongin buat aku jual lagi ke pasar aku malu ya punya suami udah tua jelek tukang jagal tukang jagal iya tukang jagal gimana tukang daging sapi di kampung lagi dan ibu ibu jangan nutut aku pulang kampung aku punya anak memang aku punya anak tapi kan itu tanggung jawab ibu bukan tanggung jawab aku maksudnya gimana ya maksudnya gimana maksudnya gimana maksudnya gimana maksudnya kan dia yang nyuruh aku nikah juga yang jodohin aku sama laki-laki hidung tua ini maksudnya gimana sih kamu kamu jangan pulang aja jadi kamu dipaksa nikah sama ibu kamu sama laki-laki ini iya mas kamu punya anak dari dia iya ya berarti kan kalau kamu pergi anak kamu kamu tinggalin iyalah terus kenapa masalah saya eh inget anak kamu di rumah itu pengguna kamu yang nyuruh saya nikah sama bapak siapa ibu saya ya itu tanggung jawab ibu saya ya kamu kan udah setuju dulu kamu punya anak dari dia berarti kamu mau dong ya saya dipaksa mas sama ibu saya oh mas aku tuh dari awal udah jijik ya ngeliat kamu laki-laki kok kayak gitu loh kumisnya nggak boleh begitu kamu bapak ngapain sih ikut segala nggak boleh kamu sakit juga malah ikut ibu ibu juga kenya jaga anak cucu nunggu kamu makin kurang ajar sama orang tua enggak mau kamu di kota kelakuan karaku jadi begini ya salahin ibu Pak ini semua tuh karena ibu kamu kenapa enggak mau anak kamu anak saya bapaknya itu anak kamu juga pokoknya pokoknya itu anak saya saya nggak mau tahu saya mau cerai mas kamu jangan macem-macem kamu ngomongnya Allah macem-macem mas kamu urus aja siapa ini ini selingkron kamu tenang jangan ya jangan ngepapain kamu boleh ribut begitu bikin lalu aja sabar yaudah Pak sabar tapi Pak saya nggak mau tahu kalau dia minta cerai sama saya saya nggak mau tahu ganti traktor yang udah saya kasih sawah yang udah saya kasih dua petak itu saya nggak mau tahu harus ganti nggak begitu Karmin itu sudah terjadi ya sudah kenapa kamu menuntut itu lagi namanya Karmin bapakku namanya Karmin Pak ibu kamu aku juga calon ibu Mas maksudnya gimana ya hamil Pak aku nih hamil Bu posisinya jadi aku juga harus cerai dari mas Karmin oke oke tenang 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 kamu kasih tahu anak bapak nanya kan kan kami anak siapa jujur 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 anak siapa anak dia anak mas lu ya anak saya ternyata mas bukan 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 anak kolkang tunjuk saya tunjuk siapa tadi maksud saya ini ya kan saya ada disini sih Mas siapa ini Guna 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 dia nggak ada nggak ada Pak ngadang-ngadang kamu harus tanggung kamu jangan wajar dia 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 tenang kamu tapi dia udah ngambilin nggak iya itu nanti saya mau bicara dengan dia iya 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 papa 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 sabar pak sabar pak sudah sih kamu oke 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 ya udah tapi kamu bener ngambilin tuh tanya papa yang nanya bener eh bener kamu mengambilin anak saya tiwi ngaku nggak aku nggak enggak pak itu cuma ngadang-ngadang pak yaudah tiwi-tiwi relaksasi tiwi relaksasi oke tiwi duduk disini lagi mau ngapain masnya disuruh apa ya duduk aja disini oke tiwi sekarang fokus kedepan dulu udah tenang oke apapun yang terjadi ketika kamu melihat sesuatu yang ada di depan mata kamu oke semakin nyaman dan semakin rileks dan biarkan gerakan jam tersebut ke kiri dan ke kanan membuat diri kamu masuk ke dalam kondisi relaksasi lebih tenang lebih nyaman dan biarkan nanti apapun yang terjadi pada turun ketiga siapapun yang bertanya sama kamu kamu akan menjawab pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya satu dua tiga oke tiwi apa bener kamu sedang hamil anaknya Juna bener mas Luya bener iya karena setelah saya tidur sama Juna sampai saat ini saya belum dateng bulan waaaah tapi kamu udah tes udah tes hamil belum? tes back belum? kalau tes belum mas tapi karena saya udah telat dua minggu udah pasti saya hamil lagi mas lu gimana? wah lu ya kan belum tes itu belum tetap tiap kayak iya 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 tenang 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 oke terus kamu kan udah punya suami udah punya anak di kampung tapi kenapa kamu gak mau pulang? saya capek mas sama hidup saya kenapa? saya sebagai anak cuma merasa dimanfaatin buat kebahagiaan orang tua saya oke sebenernya saya gak mau mas dinikahin sama mas sukarmin itu tua jelek kalau tidur aja ngoraknya keras banget ooooh terus? saya juga tau mas kalau mas sukarmin ini adalah dulunya mantan ibu saya waktu ibu saya masnya saya enak enggak mas sukarmin sukarmin dulunya mantan ibunya enggak enggak mas enggak mas enggak mas iwi kamu kok kurang aja sih kita tanya dulu pak lu nampak pak maksudnya gimana? saya juga tau kalau mas sukarmin ini dulunya mantan ibu saya mas waktu ibu masih SMA wah makanya ibu ngotot ngotot banget buat saya nikahin mas sukarmin apalagi pas tau istrinya udah meninggal wah enggak pak bohong pak terus 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 abis itu apa yang membuat yang membuat kamu gak mau pulang kamu cuma itu doang? itu bagaimana? ya enggak itu doang saya juga pernah lihat mas karmin masuk ke kamar ibu saya mas waktu bapak pergi ke salam mas iwi terus 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 saya enggak mau bilang aja ke bapak karena kasihan bapak tau ibu selingkuh sama suami saya Astagfirullahaladzim jadi kamu berpengar kamu ngapas sih? buktinya jadi itu membuat kamu kabur dari rumah iya makanya saya milik kabur aja deh mas dari rumah lagian gak ada yang sayang sama saya mas Oke bi-bib-bib sadar lebih oke jadi saya kembalikan pada itu 3 1 2 2 eh enak banget sih eh kamu berdua apa jadi marah? enggak pak selingkuh ya berdua dibelakang saya enggak pak Astagfirullahaladzim bagaimana ini? enggak pak kamu jangan percaya omongan tiwi ya kamu yang berdantung kamu eh jangan ikut campur ya kamu ya kenapa? 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 dia juga ada main dengan istri saya enggak pak enggak pak enggak pak enggak 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 kalian itu berdua sudah teman SMA jujur aja bu sekarang gini gini kamu ibu bener gak yang dikatakan tiwi sekarang gini bener kok enggak pak 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 lagi sakit gak ngertu enggak pak enggak Drucker menilai enggak 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 Saya pinjam tangannya ibu Sama Anda Saya ingin merasakan Saya ingin mengecek apakah anda selingkuh Atau tidak Bentar Coba kalian satukan tangan anda disini Satukan terus Bapak lihat kan Saya disini Merasakan sesuatu Tapi saya ingin mencoba lebih detail lagi Coba kalian usapkan Tangan ini ke wajah anda Ya harus diusapkan Ya harus biar cantik Buat bukti bu Ya semua bu Nah warnanya sama padahal tadi saya mengoleskan warna yang berbeda Berarti disini saya menentukan terawangan saya Saya merasakan Dan saya mengetahui ada aroma persingkuhan Yang sudah lama disimpan disini Wah Wah coba lebih relaksasi kali ibu ya Duduk disini Ini gak mungkin mas Mas saya bohong mas Mas saya gak melakukan mas Iya kita ngobrol aja Saya gak mungkin mau sama orang hitam jelek begitu mas Gak apa-apa kita duduk aja Duduk aja disini ibu Hei 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 ibu Sekarang fokus ke jam Di depan mata ibu Secara perlahan jam tersebut bergerak Ke kiri dan ke kanan Oke Membuat ibu tetap nyaman Dan relax Dan apa yang terjadi Ketika saya tercatat Tiga Masuk ke dalam kondisi relaksasi Lebih tenang Lebih nyaman Dan lebih relax Tersebut Satu Lebih nyaman Buasa Relax sekali Dan tiga Masuk ke dalam kondisi relaksasi Dan tetap membuka mata ibu Dan apapun yang terjadi Nanti Siapapun yang bertanya kepada ibu Ibu akan menjawab Setiap pertanyaan tersebut Dengan fakta yang terjadi Di masa lalu ibu Satu Dua Dan tiga Tetap membuka Ada hubungan apa Dengan sukarmin bu Sokarmin memang cinta pertama saya Mas Waktu muda Terus Terus Keadaan yang memisahkan kita Mas Gimana ceritanya Ketika sukarmin dipaksa menikah Wanita lain Pilihan ibunya Kita berdua menjalin hubungan Secara diem-diem Oke Terus Tapi Saya sadar Tidak bisa memiliki sukarmin Seutupnya Mas Makanya Saya akhirnya menikah Dengan ayahnya Tiwi Dan akhirnya lahirlah Tiwi Mas Oke Terus Terus Istrinya sukarmin meninggal Karena sakit Tiga tahun yang lalu Makanya Saya paksa Tiwi Untuk menikah dengan sukarmin Ya Walau saya gak bisa memiliki sukarmin Seutuhnya Setidaknya Anak saya bisa memilikinya Mas Wah Terus setelah Setelah Anak ibu menikah Sama Tiwi Menikah dengan sukarmin Setelah menikah Saya jadi sering ketemu Sama sukarmin Mas Hasrat saya Jadi menggebu-gebu Sama sukarmin Jadi Setiap ada Kesempatan rumah sepi Saya sama sukarmin Melepas rindu Mas Ketika sukarmin Dipaksa menikah Wanita lain Pilihan ibunya Kita berdua Menjalin hubungan Secara Diam-diam Oke Terus Terus Istrinya Menikah dengan ayahnya Tiwi Dan akhirnya lahirlah Tiwi Mas Terus Istrinya sukarmin Meninggal Karena sakit Tiga tahun yang lalu Makanya Saya paksa Tiwi Untuk menikah Dengan sukarmin Ya Walau saya Gak bisa memiliki Sukarmin Seutuhnya Setidaknya Anak saya Bisa memilikinya Mas Terus setelah Setelah Anak ibu menikah Sama Tiwi Menikah dengan sukarmin Setelah menikah Saya jadi sering ketemu Sama sukarmin Mas Hasrat saya Jadi Menggebu-gebu Sama sukarmin Jadi Setiap ada Kesempatan Rumah sepi Saya Sama sukarmin Melepas rindu Mas Komisnya sukarmin Itu loh mas Yang bikin saya Bergairah Saya jadi ingat Terus sama dia Mas Dia suka banget loh Mas Sama jempol kaki saya Dia Sementara Bapaknya Tiwi Udah gak bisa naik Mas Dia kan udah Sama sakit-sakitan Kalau sukarmin tuh Senyumnya itu Bikin saya Deg-degan loh mas Saya juga bingung mas Perasaan saya tuh Seperti apa ke sukarmin Yang pasti Saya gak bisa Lupa sama dia mas Saya tau Kalau ini cinta terlarang Ya namanya Perasaan ya mas Kita juga kan Gak bisa Menolak Perasaan kita Perbandingan sukarmin Sama bapaknya Tiwi Ibaratnya Kayak jempol Sama kelingking Jempol Sama kelingking Mas Tung Tung Maksudnya 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 Apanya tuh Itunya loh mas Mas harus dijelasin Wow Ya 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 Udah bi Sadarin bi Oke Oke ibu Fokusnya ke depan Pandai turun ketiga Kembali seperti semula Satu dua Dan Tiga Bapak 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 Ibu Bapak 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 Paku tolongin mas tolongin mas tolong bawa ke rumah sakit pak tolong bawa ke rumah sakit pak ikut 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 coba coba ambulan 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 kok gimana nih pegang-pegang jantung tadi udah di bawa ke rumah sakit udah bawa ke rumah sakit ya oke oke udah aman ini jadi acara cari jodohnya tetap lanjut sekarang saya tanya nih lo masih mau lanjut cari jodoh gak gue tanya sekarang gue tanya sama cewek-cewek nih saya aja yang nanya mas oke oke gimana kalian masih tetap mau sama gue juga sebenernya gak mau sama kalian-kalian semua denger ya gue juga sebenernya gak mau sama kalian semua cocah-cewek 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 intinya sekarang lo nanya langsung mereka udah gak ada yang mau gak ada yang mau kan kalian semua tuh bukan tipe gue sebenernya jadi marek kok tapi bentar masuk ya ya nomor 13 oke lah eh apa-apaan sih lo cocah-cewek yaudah mendingan daripada ditampar lagi lo pergi dah udah dah dibawah gotong aja udah keluar luar luar udah keluar luar 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 oke kehidupan memang kadang-kadang tidak bisa ditebak iya kan itu adalah rahasia namun rahasia itu semua bisa terkuak disini ya dan semua jodoh pasti akan tiba pada waktunya ya kita akan terus cari jodoh di episode berikutnya saya Uya Kuya R.B dan saya Tegor sampai ketemu lagi di Garis Tanga terima kasih 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 terima kasih